Intro Baik jamaah kita kembali lagi di rumah Mama Dede Nah maah apa aja mah keutamaan seorang istri Jika berbakti sama suami keutamanya apa aja Keutamanya Kalau istri berbakti sama suami Caranya yang gampang Kan yang namanya kita para istri Masak, balanya, nguci, ngejemur, ngejemreng, ngeriska Ngepel, ngerus anak Kalau semua yang anda lakukan niatnya Bismillahirrahmanirrahim Karnamu ya Allah Saya mengerjakan semuanya Minta didodarimu ya Allah Agar saya bisa melayani suami saya, anak-anak saya Disitu Pahala yang luar biasa Itulah kenapa Mama berkali-kali ngomong Umar bin Khotob ketika istrinya marah Dia tidak menjawab Kenapa? Karena saya tahu Dialah yang berikan kebahagiaan kepada saya Dialah yang mengandung anak saya Yang melahirkan anak saya Yang ngurus rumah tangga saya Yang memberikan makanan Yang ngurusin pakaian Ngurusin semuanya dia Mangkanya Kalau niatnya ikhlas Kena Allah Ladang amal yang luar biasa Kenapa? Puntan Kalian laki-laki kerja ada jamnya loh Iya benar Jam 8 Apa jam 4 Kita Mulai ke mata Beranggoreng nasi Ngangetin semur Ngagoreng uping Bikin mie Dadar telur Nyapin di meja Bikin teh panas Bikin kopi Lakinya nonton TV Dia berangkat kerja Kita mah bebenah meja Nyuci piring Ngejemur Lu pikir Benar ma Makanya kalau suami marah-marah Tantangin oleh anda Bilang Tuker posisi Waduh Cobain lu sehari aja Anak lu tiga jengker Belum netekin anak lu Benar ma Iya saya aja Jangan pada belagu jadi laki Iya ma Saya gak belagu Saya diam aja ini Sore Suami udah pulang kerja Udah santai Iya ma Mandi air anget Pakai piyama Pakai piyama Bidi lu ya Allah Anak mandi Belum tuh anak Kok gak mandi Lari-larian Lari-larian Lari gak pake baju Lagi gimana Kita terlihat terlihat Di pengalaman nenek-nenek Terus lagi disuapin Kadang-kadang nyuapin Ampe ngider Kemana-mana susah Suami minta makan Disiapin lagi Nidurin anak-anak Bikin susu Nyuciin kakinya Ngegosokin giginya Legaan dikit Lakinya Udah ngedip-ngedip Kelilipan Oh kelilipan Makanya Masya Allah Kesan istri Dari melek mata Ape tegelan matahari Sampai melek mata suami Eh Sampai salah Sampai merem Mata suami Jadi anda kaum laki-laki Hargai kami Sampai perempuan Kalau anda gak percaya Cobain Berpindah posisi Gak ada mas Saya udah ngebayang Semua Niatkan Karena Allah Bismillahirrahmanirrahim Semua karena Allah Insya Allah Ibadah kita itu Jangan jauh-jauh Di rumah kita Ini mah Laki berangkat kerja Ngarumpi Sampai tetangga Nyari kutu Di bawah pohon mangga Hari gini Gitu loh Iya masih nyari kutu Yang jangan lupa Sekarang zaman canggih Kalau anakmu tidur Bacain dong Yang para nabi Diselawati Ajarkan tuh Baca Quran Walaupun dia ikut Ngaji Di kitab pun Jangan marah Suruh Pemba putih Banyak ibu-ibu muda Yang jangankan Mengajarkan anaknya Baca Quran Dia aja gak bisa Baca Quran Harusnya hari gini Gitu loh Itu emak berpikir Belajar Bagaimana Biar sebelajar Al-Quran Boleh jadi Panggil guru Emaknya Amak anaknya Bareng ngaji Ngaji bareng ya emak Belajar bareng Ini mah anak Jadi nyanyi Jadi tiktok Tiktok sekeluarga Kapan benernya itu Alih asmara yang dahulu Apal Ketahuan Sekali-kali boleh Tapi jangan berlebihan Seimbangkan Ajarkan doa-doa Ajarkan hapalan-hapalan Sekarang mah CD di kaset Masa Allah Banyak cara Dengerin ceramah tuh Di Youtube Rame-rame Dengerin sini Amat-mati Dengerin Semua kita tahu Apalagi sekarang Udah canggih Ternyologinya udah ada Dalam satu kisah Kisah Nabi Lagu-lagu islami Al-Qur'ah Semua ada dalam Satu paket Iya di boneka Pencet Tuh ngomong tuh boneka Masa Allah Dengan teknologi Yang sangat canggih Kalian Harusnya Lebih bisa Mengatur Bagaimana Mengarahkan Anak-anak keluarga Dengan mudah Fasilitas banyak ya Dulu zaman Mama masih anak Tahun 50-an Yang namanya Pengen bikin Peyek Tahu mah Padi dijemur hula Tumbuk Tampi Tumbuk Tampi Udah jadi beras Rendem tuh Berapa jam Tumbuk lagi Diayak Tumbuk Diayak Belum ngambil kelapanya Aduh Sekarang mah kalian Tepung jadi ada Kelapa jadi ada Peyek jadi ada Peyek berapa hari Kalau Kekera butuh Kalau dimarin Kalau nemuk Belum tangan gue Pada tebel Alhamdulillah sih Tapi kami-kami Terlatih Jadi orang-orang kuat Biasa bekerja keras Kemana-mana Naik sepeda Sekolah Sekarang mah Naik ojek Naik angkot Naik taksi Makan Tinggal ada Segala macam Kalian mah gak buang keringat Tinggal enaknya Sekarang manfaatkan Ilmu teknologi yang ada Dengan kalian hidup Di zaman sekarang ini Katanya zaman modern Dan zaman milenial Ajarkan anak-anak Dengan teknologi yang ada Sok Pencet ini Ngaji Pencet ini Ngaji Mamah dengerin Jadi barang mamahnya ngaji Anaknya ngaji Tidak sedikit saya melihat Yang emaknya bapaknya Kurang ngerti tentang agama Dimasukkanlah anaknya Ke sekolah-sekolah agama Yang ite-ite ujungnya Akhirnya dari sekolah Anaknya suruh ngapal surat ini Karena emaknya Gak bisa Malu Jadi balapan Emaknya sama anaknya Untuk menghapal Quran Saya setuju begitu Masya Allah Untuk ngasih setoran-setoran Iya Itu artinya ibadah Seorang istri Membentuk anaknya Seorang yang islami Benar-benar Itu caranya Betul mah Nah mah ini ada pertanyaan Dari jamaah yang ada di instagram Dari Lisda Nurwahyuni 7268 Oke Lisda Nurwahyuni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma Waalaikumsalam Lisda Gak lau nih Ma Ada apa? Dalam rumah tangga Pasangan suami dan istri Masih-masih memiliki hak dan kewajiban Suami sebagai pemimpin Berkewajiban menjaga istri Dan anak-anaknya Baik dalam urusan agama Atau dunianya Pertanyaan saya Tanggung jawab suami yang tidak ringan Diimbangi dengan ketaatan seorang istri Pada suaminya Karena saya pernah baca Kewajiban seorang istri Dalam urusan suaminya Setahap Setelah kewajiban Dalam urusan agamanya Apa maksud dari setahap tersebut mah? Semoga mahu bisa menjawab pertanyaan saya Oke Kewajiban suami Kepada istri Ini baru kali-kali mahu ulangi Ya Suami punya kewajiban Kepada istrinya Hak istri Wajib ngasih makan Sesuai yang dimakan suami Wajib ngasih pakaian Sesuai yang dipakai suami Tidak boleh memukul wajah istrinya Tidak boleh memanggil panggilan buruk Tidak boleh menjawab istri Kecil dalam rumah Ini kewajiban suami Hak istri Hak ku zauzi Alal merati Allah tah juru pirosahu Wanta burro kismahu Wantuti amrohu Walatah rujaila bidri Walatidham mayakrohu Kewajiban istri Kepada suami Hak suami dan istri anda Istri tidak boleh meninggalkan Tempat duduk suami Suami butuh Layanin Dua Istri tidak boleh menyembunyikan Hak suami dari tubuhnya Jangan suami minta Aduh Ada gak ada Abis salah Yang ketiga Istri menyiptaan sama suami Selama suami nyuruh Sesuai aturan agama Yang keempat Istri tidak boleh keluar rumah Tanpa diizinkan oleh suami Kemudian Yang kelima Istri tidak boleh masukin orang Kedalam rumah Apalagi orang yang tidak disukai suami Kenapa dikatakan Kedua daripada agama Karena menikah Adalah pokok pangkal Masuk rumah tangga Sampai-sampai Dikatakan Nikah itu Sunnatullah Sunnatur Rasul Annikahu sunnati Paman rugibaan sunnati Palisamini Nikah itu sunatku Siapa yang ternyekuti sunatku Adalah bukan tergolong Daripada umatku Begitu Haris Nabi Begitu Neng Kan istri Dalam melayani suami Dalam hal berhubungan Suami-istri Itu kan termasuk ibadah juga ya Ya Nah bagaimana ketika istri Ingin melayani suami Tapi suaminya malah Gak mau dilayani Maksudnya lagi gak pengen Atau gimana gitu Itu yang Hukumnya gimana tuh Oke Anda lihat Al-Baqarah 187 Huna libasullakum Huantum libasullakuna Istri pakaian suami Suami pakaian istri Nah kenapa Ketika berhubungan badan Suami pake milik istri Istri pake milik suami Haris Nabi mengatakan Kalau seorang perempuan Diajak bermain dengan suaminya Dia menolak Walaupun dia tahajud Dia menjelaskan ibadah sunat Kalau suaminya marah Sampai datang waktu subuh Malaika tidak akan mencatat Ibadah sunat dia Kenapa Melayani suami Itu hukumnya wajib Koma Pertanyaan bedu Kalau istrinya minta suami Menolak Sama Lo tahu diri Enak banget Egois Kelihatan lo butuh Bini ngelayanin Begitu pula Hadis ini mengajarkan Kalau istri butuh Layanin Kata nabi begini Dengerin ya Ini lagi diberi Hati-hati kalian Kalian halal Menikah dengan mereka Dengan menyebut nama Allah Kalian halal berhubungan badan Dengan menyebut nama Allah Jangan siap-siapkan mereka Urusannya langsung Dengan Allah Astagfirullahaladzim Kita tutup acara ini Kita tutup acara ini Maksud segment ini Nanti kita lanjutkan lagi Ke segment berikutnya Kaget Udah mau acara aja Bukan Ini baru segment 2 ya ma Enggak Masih bisa Eh masih bisa Antara malam Eh Lo konsentrasi Ini kemana sih balik di Akhirnya ma Kita tutup acara ini Jangan kemana-mana Karena setelah ini Kami akan kembali lagi Masih kita akan menjawab Pertanyaan dari jamaah Melalui video-video Yang akan kita tayangkan Setelah ini Tetap bersama kami di rumah Mama Dede Setiap manusia Terima kasih telah menonton